Jadi ini bakalan bonsai kibesi ya teman-teman Bakalan bonsai salah satu bakalan bonsai favorit saya juga Dikarenakan memang ukuran daunnya sangat kecil dan mengkilat Namun memang untuk pembentukan pohon satu ini perlu perawatan ekstra ya Nanti kita tanya-tanya sama pemiliknya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke Mas Endera Ini kebetulan untuk jenis bakalan bonsai kibesi ini kan belum banyak dikenal ya Tapi ternyata gak kalah cantiknya dengan bonsai-bonsai lain Apa nih tipsnya untuk perawatan bonsai kibesi nih Mas Endera? Kalau untuk kibesi ini masalah perawatan Mungkin dia mau lembab ya tanahnya ya Gak bisa kering bener ya Iya iya Karena dia kan mau mati ranting juga ya Oh mati ranting Iya mati ranting juga ya Untuk penempatan apa dia lebih baik di tempat teduh atau di full sinar matahari? Sebenernya kalau mau bagus lagi tempat teduh Tempat teduh ya? Tempat teduh ya Dia bisa subur Bisa subur Ini untuk media tanam apa aja nih Mas? Media tanamnya? Di campur pasir Tanah campur pasir Tanah campur pasir ya Jadi titik fokusnya ada di kelembapan media tanam ya yang tetap dijaga Nah ini kan untuk pengawatan nih Mas Sebaiknya di ukuran ranting semana Mas? Kalau saya sih untuk kibesi ini masalah pengawatannya mungkin dari sebesar-besar ini ya Karena saya pernah nyoba yang udah agak besar Sudah agak besar Dia patah Patah ya Patah ya Karena batangnya kan getas ini Getas ya Jadi tipsnya pengawatan dilakukan ketika ranting masih berukuran kecil ya Kemudian untuk usia bonsai ini Mas Sudah berapa tahun nih? Kalau untuk bonsai kibesi ini Ini dari awal saya dongkel ya Iya Sudah sekitar 3 tahunan Wow ternyata lumayan lama ya Iya Tapi terbukti dengan usia segitu Dia makin hari makin cantik Oke ini Mas Endra Iya Jadi Untuk harga jual Bakalan bonsai kibesi ini Kira-kira dihargai berapa? Kalau untuk bonsai ini Kalau dijual dijual Mas ya Iya Cuman kalau masalah harganya Ya Bisalah datang kesini kita berunding sendiri Oke 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 Kira-kira ini kalau misalnya ini 100 juta ini Masuk apa gimana ini? Mungkin kalau Kalau segitu ya Dia bisa lah kurang-kurang dikit Kurang dikit ya Jadi sekitar seperti itu ya Yang jelas ini karena Yang jelas ini karena Apa namanya itu Usia ya? Iya usia Proses ya? Prosesnya Ini kan dari dongkel bener Mas Dari tangan sendiri lah Iya Bukan dari biji ya? Bukan Ya mungkin kalau dari sananya Mungkin biji Mas Iya Kalau gak ada buahnya kan Oke jadi Kalau seandainya ini Bonsai milik saya ya Mas ya Iya Harga 100 juta Kayaknya saya belum kasih nih Karena kemarin Ada yang lebih kecil dari ini Bonsai kibesi saya Dihargai 50 juta ya Tapi memang belum saya kasih Karena Dia minta dengan pengarangannya itu Mas Iya Sampai jumpa Sampai jumpa